Satu jam ke depan Ibu Rita akan mensimulasikan, mengajar dengan siswa-siswanya yang sudah sangat hebat di ruang kelas. Juga bersama kru yang membantu hari ini, luar biasa kerennya. Ruangan ini terlihat sangat maksimal di ruang Zoom ini. Baiklah, tanpa panjang muka dimah dari saya dengan Ibu Nur Fajri. Saya langsung saja ya Ibu Nuria, kita persilakan. Mengambil alih, satu jam, ingat timelinenya. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Oke Ibu Rita, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Dewi, mahasiswa BPG Daljab pada Universitas Siah Kuala Banda Aceh. Sekolah adalah sebuah aktivitas desa, yang didalamnya terdiri dari empat komponen yang saling berkaitan. Di antaranya adalah sebuah aktivitas desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kita baca doa dulu ya. Silahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, seperti biasa, kita cek kelas terlebih dahulu, sudah bersih. Nah, kita mulai saja. Ibu akan mulai seperti biasa dengan menunjukkan rasa kecintaan kita, nasionalisme kita kepada tanah air kita. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, siap. Siapa yang tidak hadir? Aisyah tidak datang, sama Rilin, Bu. Aisyah sama Rilin, kenapa ya? Ada yang tahu? Sama ayah. Sama ayah. Sama ayah. Oke, berarti tiga. Yang tahu ayah kenapa? Aisyah kenapa? Tiga-tiganya ada surat. Tiga-tiganya ada surat, berarti tiga-tiganya sakit. Sebelum kita memulai materi pembelajaran yang baru, Ibu perlu tanya dulu nih, anak-anak Ibu, gimana? Masih ingat materi sebelumnya? Kira-kira ada yang ingat enggak dengan materi yang sebelum ini? Apa kita bahas? Oke, Naswa. Musik tradisional. Musik tradisional. Nah, yang kita bahas kali ini adalah musik? Konsep musik barat atau musik baratnya sendiri. Tapi Ibu perlu tahu dulu, sebelum Ibu memberikan materi musik barat, kira-kira apa yang anak-anak Ibu dengar dan kemarin sudah belajar apa itu musik tradisional? Ayo, siapa? Iya, silakan. Musik tradisional itu musik khas daerah, saya dimainkan dengan musik khas daerah itu juga, Bu. Oke, musik tradisional adalah musik khas daerah yang dimainkan oleh alat musik dari daerah itu juga. Ibu akan buka infokusnya untuk Ibu sajikan materi kita, tetapi yang paling penting anak-anak Ibu pertama harus tahu apa materi pembelajaran kita hari ini. Oke, siap? Materi kita yang paling jelas adalah memahami konsep musik barat, itu KD kompetensi dasarnya 3.1. Yang akan dibahas nanti adalah mengidentifikasi dan memahami pengertian musik barat, Yang kedua, mengidentifikasi dan memahami unsur-unsur musik barat, dan yang ketiga adalah mengidentifikasi notasi musik barat. Setiap apa yang kita lakukan harus punya tujuan. Nah, yang pertama adalah setelah mempelajari materi ini diharapkan anak-anak Ibu, siswa Ibu mampu mendeskripsikan definisi musik barat dengan baik dan benar. Yang kedua adalah mendeskripsikan unsur-unsur musik barat dengan rasa tanggung jawab. Kemudian, yang ketiga, memahami notasi musik barat dengan disiplin dan tanggung jawab. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, Ibu mau kasih sesuatu, nanti anak-anak Ibu bisa harus analisis atau diskusikan bersama. Kira-kira, lagu yang Ibu mainkan ini, musik yang Ibu mainkan ini, apakah masuk ke dalam musik tradisionalkah atau musik barat? Kira-kira, lagu yang Ibu. Nah, sebelumnya, anak-anak Ibu silahkan bertanya sedikit tentang apa yang kalian tidak ketahui sama Ibu, yang belum. Karena kemarin, kalau tidak salah Ibu, materi ini Ibu sudah kirim ya. Kita sudah pakai Google Classroom kan? Sekarang kita dituntut untuk belajar dengan abad 2.1, teknologi. Untuk selanjutnya, mungkin di sini Ibu memperlihatkan perbedaan antara permainan yang Ibu mainkan dengan musik yang Ibu akan berikan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Saya Bu. Ya, silakan. Kalau lagu yang Ibu mainkan dengan alat musik barat, itu termasuk alat musik barat atau tradisional? Oke, bagus pertanyaannya. Nah, musiknya modern atau barat, lagunya tradisional. Nah, kategori lagu barat itu adalah musik yang menggunakan notasi. Oke? Nah, tadi kita sudah mendiskusikan atau membicarakan tentang asal-usul musik. Ada yang tahu kira-kira definisi musik menurut para ahli? Ayo, silakan, Anbar. Menurut monoponiosi, alat musik itu adalah berbagai macam suara dalam pola yang dapat dipahami oleh manusia. Oke, berbagai macam suara yang dapat dipahami oleh manusia. Nah, yang suara itu berasal dari alat-alat musik. Nah, nanti Ibu minta tugas kelompok salah satunya adalah menyimpulkan apa kesimpulan dari definisi musik menurut pendapat anak-anak Ibu. Oke, untuk kelanjutannya silakan kita mungkin bagi kelompok terlebih dahulu untuk kita diskusikan materi. Sambil nanti berjalan, Ibu akan menjelaskan. Oke? Oke, anak-anak Ibu perhatikan. Nah, kita sudah membagi kelompok. Perhatikan dulu ya. Nah, kita sudah bagi kelompok. Nah, apa tugas kita sebenarnya di sini adalah diskusi ya. Kita diskusi yang pertama harus dicatat definisi musik barat. Nah, itu anak-anak Ibu sudah bisa membuat kesimpulannya masing-masing dari pendapat para ahli tadi. Karena nanti yang namanya definisi musik itu, seni itu, dia akan berkembang mengikut zaman. Nah, di sini Ibu berikan sedikit apa sebenarnya yang dimaksud dengan musik barat itu adalah musik yang berasal dari? Eropa dan Amerika itu ada Inggris, ada Jerman, ada Itali, dan lain sebagainya. Nah, tugas anak-anak Ibu adalah menyimpulkan tadi satu, kemudian Ibu akan sampaikan sedikit tentang lanjut kepada musik tadi. Kita sudah bicara dengan musik adalah harus mempunyai unsur melodi, ritmis, dan lain sebagainya. Nah, ini dia, unsur-unsur musik. Tapi Ibu, kalau kita bermain musik, bahkan unsur musik itu bukan cuma empat, tetapi ada lebih dari empat. Nah, itu nanti jadi bahan diskusi. Silahkan dicari gunakan HP untuk hal yang positif. Ada punishment dari Ibu, setiap kali siswa yang menggunakan HP di luar konteks belajar, maka kita sudah sepakat kemarin sanksinya apa. Nah, unsur seni musik barat ini kalian bisa lihat di sini, Ibu tidak perlu bacakan lagi. Nah, silahkan dicari, dikupas, dibongkar semua sebenarnya unsur musik barat itu apakah benar hanya ada empat atau bahkan lebih dalam konteks main solo dan pertunjukan secara berkelompok. Oke, nah itu yang kedua ya, yang tugas yang keduanya. Kemudian, nah di sini kita langsung masuk kepada notasi barat. Contohnya seperti apa? Kalau berbicara masalah hitungan? Identik dengan matematika. Nah, Ibu akan kenalkan nama-nama not dan jumlah ketukannya. Ya, mungkin di musik tradisional kita kemarin belum membahas. Di sini kita akan bahas ada berapa jenis. Yang pertama itu ada namanya not penuh. Not penuh ini nilai ketukannya 4. Kemudian yang kedua, not setengah nilai ketukannya itu 2. Yang ketiga, not seperempat nilai ketukannya 1. Nah, yang keempat ada not seperempat ya. Oke, nanti bagaimana kita mengaitkannya dengan ilmu matematika adalah Nah, berapa jumlah ketukannya masing-masing not? Kalau misalnya, Ibu tanyakan 1 buah not penuh, Nah, maka sama dengan berapa buah not setengah? 2. Nah, cara mencarinya 1 buah not penuh sama dengan 2 buah not setengah. Nah, kenapa 2? Karena ini 4. Ini jumlahnya 2. Ditambah 2 menjadi 4. Maka samalah dia dengan ini. Paham ya? Nah, nanti di ulangan pun akan ada masuk matematikanya. Kita di musik tetap ada kaitannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Artinya seperti biologi. Nah, bagaimana cara memainkan biola tadi, Ibu? Nggak mungkin main biola turun gini kan? Nah, dari secara psikologisnya, secara bentuk tubuh biologisnya, Nah, kita harus tegak cara memainkannya. Jadi, seni ini identik dengan ilmu-ilmu yang lain. Misalnya suara, kita bernyanyi. Tadi nanti ada dinamik, ada tekanan, ada cepat, ada lambat. Itu berkaitan dengan frekuensi di mata pelajaran fisika. Oke, coba ibu-ibu, ya. Oke. Oke. Nanti, kalau di tengahnya, kalau kita kaitkan dengan mata pelajaran fisika ini, ini identik. Anak-anak ibu sudah kaji tadi. Sudah diskusi tadi, sudah membaca apakah unsur musik itu hanya ada empat atau bahkan lebih. Ya, Naswa, silakan. Seperti yang sudah ibu jelaskan tadi, kan kalau sama ibu ini, unsur musik itu ada empat. Ada nada, ada dinamik, ada ritma, ada tempo. Sedangkan setelah kami cari itu, ada banyak lagi ibu. Kayak ada harmoni, tibre, melodi, akord, dan sebagainya. Nah, itu gimana, Pak? Ya, pertanyaan yang bagus. Artinya, nah, kelompok satu mereka sudah mencari informasi baru selain dari apa yang ibu berikan. Nah, itulah siswa yang kreatif. Artinya, nah, ibu menyampaikan empat unsur musik itu dengan kebutuhan kalau kita menyajikan satu alat musik. Jadi, yang kita munculkan di situ cuma ada ritm, tempo, dinamik, dan satu lagi, nada. Minggu depan mungkin kita akan melanjutkan dengan praktek. Tetapi, sebelumnya juga kita akan teori terlebih dahulu. Siapa kelompok di sini yang sudah selesai untuk presentasi? Karena minggu depan kita akan presentasi. Oke, kelompok satu. Kelompok dua sudah setengah? Setengah. Kelompok tiga? Setengah. Sedikit lagi, bukan setengah. Jangan salah, mereka sedikit lagi. Baik, anak-anak ibu. Nah, karena kita sudah di akhir, ya. Sudah selesai, sudah semua. Tinggal nanti, jangan lupa LKPD-nya, dikerjakan, dan di-share. Nah, sebelum ibu menutup, marilah kita sama-sama membacakan. Hamdalah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih, ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax